Tidak ada henti-hentinya Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kebaikanmu Tuhan. Sesuai dengan pujian-pujian yang kami naikkan padamu, kami bersyukur dan berterima kasih memiliki Allah memiliki Tuhan yang hidup. Kasihmu tidak pernah berubah Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan selalu baru dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan pada kesempatan pagi hari ini, kami bisa menikmati nafas kehidupan yang baru itu semua karena kasih anugerahmu saja Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan Yesus, kami rindu engkau curahkan kami. Engkau penuhi kami Tuhan dengan kebenaran firmanmu, mampukan kami Tuhan untuk dapat mengerti, memahami, bahkan mempraktekan dari kebenaran firmanmu dalam kehidupan kami. Berbicara engkau Tuhan melalui setiap hati kami, kami sambut firmanmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini ada di 2 Raja-Raja 19, ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, firman Tuhan kita pada pagi hari ini ada di 2 Raja-Raja 19, ayatnya yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata, Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, dan dengarlah, bukanlah matamu, ya Tuhan, dan lihatlah. Sekali lagi, sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu, ya Tuhan, dan lihatlah. Dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini, berjudul Sampaikan Kepada Allah. Seberapa sering kita memiliki hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan? Seberapa sering kita datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan menyampaikan keluksah kita? Seberapa sering? Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, nafas hidup kita adalah doa setiap pagi, ya setiap hari. Jadi tidak pernah putus, begitu juga nafas kehidupan kita, tidak pernah putus, tidak boleh putus. Ya, kalau putus berarti mati. Ya, begitu juga kehidupan orang Kristen, ya orang percaya. Di luar kasih Tuhan, kita ini tidak mampu berbuat apa-apa, di luar kasih Tuhan kita ini mati semua, ya. Diceritakan dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini, ya. Sebelum ditemukannya telpon, ya email, dan telpon seluler, telegram, biasanya menjadi sarana tercepat untuk menyampaikan pesan. Namun demikian, hanya pesan penting yang dikirim melalui telegram. Dan biasanya pesan itu berisi kabar buruk. Ya kan, pasti kita tidak ingin mendapatkan kabar buruk. Kita ingin mendengar atau mendapat kabar yang suka cita, yang menyenangkan tentunya. Hizkiah adalah Raja Yehuda saat terjadi peperangan di zaman Israel kuno. Sanherib, Raja Asyur, sedang menyerang dan telah merebut kota-kota Yehuda. Ia mengirim surat kepada Hizkiah semacam telegram, berisi kabar buruk yang mendesak Hizkiah untuk menyerah. Hizkiah menyebut momen itu sebagai hari kesesakan, hari hukuman, dan penistaan. Ada di dua Raja-Raja 19 ayatnya yang ketiga. Dengan ejekan dan cemohan, Sanherib menyombongkan keberhasilan serangan militernya di masa lalu dan merendahkan Allah yang disembah orang Israel. Sambil mengancam untuk mengadakan kekacauan di tempat itu. Pada momen yang mengerikan itu, Raja Hizkiah melakukan hal yang tidak lazim. Dengan surat yang berisi kabar buruk itu, pergilah ia ke rumah Tuhan. Dengan membawa surat yang isinya kabar buruk, Raja Hizkiah pergi ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Kalau bisa diperumpamakan seperti ini, dia datang lari ke rumah Tuhan dan membentangkan isi surat. Yang di dalamnya ada kabar buruk, Raja Hizkiah datang dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Kemudian, Ia berdoa dengan sungguh-sungguh dan mengakui kuasa Allah atas keadaan suram yang sedang mereka hadapi. Tapi, Raja Hizkiah dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terdesak, kita harus tiru telah dayanya. Tetap mencari Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan mengakui kuasa Tuhan, kuasa Allah atas segala keadaan suram yang sedang mereka hadapi. Ternyata Allah yang kita sembah, Allah Raja Hizkiah sembah juga. Yesus namanya, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar keluh kesah kita. Allah pun turun tangan dengan cara yang dasyat kala itu. Ya, kabar buruk dapat menimpa kita kapan saja. Pada momen-momen seperti itu, kita dapat mencontoh tindakan Raja Hizkiah. Ya, bentangkanlah kabar buruk itu di hadapan Tuhan. Di dalam doa dan dengarlah penghiburan yang diberikannya. Ya, apa yang telah kau doakan kepadaku, telah ku dengar. Itu Tuhan katakan. Ya, apa yang sudah kita ucapkan dari doa-doa kita, Tuhan selalu mendengar. Terkadang kita menuntut, waktunya cepat, ayo cepat Tuhan, jawab. Tetapi ingat, pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat. Ataupun terlalu cepat, tetapi di waktu yang tepat pertolongan Tuhan itu. Seakan-akan kita merasa tidak ada lagi jalan keluar ketika kita menghadapi masalah kehidupan ini. Seakan-akan sudah tidak ada jalan lagi. Buntu kanan kiri atas bawah muka belakang buntu. Tetapi ingat, kita memiliki Allah yang hidup. Allah yang mampu memberikan jalan keluar dalam setiap masalah dalam kehidupan kita. Kalau sampai hari ini seluruh dunia berjuang untuk melawan virus corona kita, kita juga berjuang sampai hari ini. Jangan pernah kendur semangat kalian. Ingat, tetap bersuka cita meskipun keadaan situasi semakin sulit. Bukan semakin membaik, tapi semakin sulit. Ingat, kita masih punya harta yang tidak ternilai harganya. Bahkan harta itu melebihi emas dan perak. Siapa dia? Ya, Yesus namanya. Kita masih punya Yesus. Kita masih punya Tuhan. Allah yang hidup. Dialah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Ketika yang lain pergi, tidak memberikan kepastian, hanya Yesus yang mampu menjamin kepastian dalam kehidupan kita. Dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Sampaikan Kepada Allah. Kita bisa menarik kesimpulan di dalamnya bahwa doa adalah seruan seorang anak yang tidak berdaya kepada Bapak yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Sekali lagi, doa adalah seruan seorang anak yang tidak berdaya kepada Bapak yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Tuhan kita selalu menunggu kedatangan kita pada waktu kita memuliakan berseru kepadanya. Tuhan selalu menantikan kita. Jangan sampai keadaan membuat kita ada jarak dengan penguasa hidup ini. Jangan sampai situasi yang sulit membuat kita lupa bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Mari anak-anakku, anak-anak Tunas Daud, anak-anak kelas 8C, kita belajar. Belajar memahami bahwa Allah yang kita sembah, Allah Immanuel itu sendiri, tidak pernah sedetik pun, sekalipun meninggalkan kita. Dia Allah yang setia. Mari kita berdoa. Mari lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, memiliki Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah Immanuel, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Firmanmu begitu luar biasa mengingatkan setiap kami Tuhan, agar kami selalu memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. agar kami selalu berseru memuliakan namamu Tuhan. Dalam firmanmu yang kami baca, yang kami renungkan, kami sadar Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu menunggu kami. Kami sadar Tuhan, seringkali kami lupa akan kehadiranmu. Seringkali Tuhan, kami tidak sadar bahwa Engkau selalu setia dalam kehidupan kami. Terlalu sering bahkan, kami mengandalkan kekuatan kami. Terlalu sering kami mengandalkan pengharapan kami kepada manusia. Kami sadar Tuhan itu semua sia-sia. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon ampun pada kesempatan pagi hari ini, kami mau Tuhan. Kami mau berubah, kami mau lebih lagi memiliki hubungan yang intim dengan Kau. Kami mau Tuhan, untuk selalu mengandalkan Kau dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan Yesus, kami akan belajar bersama-sama meskipun di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan, Engkau urapi setiap anak diri tempat ini, Tuhan, dimanapun mereka berada dalam proses pembelajaran di hari Senin ini, Tuhan. Engkau curahkan hikmat atas mereka, kecerdasan, kepintaran, bahkan karakter-karakter Kristus, karakter-karakter Pancasilais, nyata hidup dalam setiap hati dan jiwa anak-anakmu tempat ini. Engkau pakai setiap anak-anakmu tempat ini, Tuhan, untuk menjadi seluruh berkat, untuk dapat memancarkan kasih terang Kristus buat orang lain yang belum mengenal Engkau. Pakai hidup kami, Tuhan. Kami mau menjadi alat-Mu. Engkau urapi juga, Tuhan, Bapak Ibu Guru tempat ini, sebentar lagi kami akan melaksanakan tugas dan menjawab kami sebagai seorang guru mendidik, membina, mengarahkan anak-anak tempat ini. Kami sadar, Tuhan, tugas dan tanggung jawab kami tidaklah mudah. Oleh sebab itu, kami butuh Engkau, Tuhan. Tuntun langkah hidup kami, pakai kami, Tuhan. Biarlah tindakan dan ucapan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sadar, Tuhan, Yesus, keterbatasan dan kelemahan kami sebagai manusia. Oleh sebab itu, Tuhan, kami mohon ampun, kami butuh Engkau. Biarlah kami selalu bersandar harap sepuluhnya yang padamu. Kami sambut aktivitas kami, Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kalian. God bless you. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum itu, kita akan berdoa dulu. Mister minta Elda, pimpin kita dalam doa. Bisa? Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, karena kami memulai pembayaran kami, Tuhan Yesus, yang keberkati, Mister. Yang akan mengajar Tuhan Yesus, yang keberkati, supaya kira-kira kami dapat mengerti apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, thank you Elda. Oke, hari ini Mister akan lanjutkan materi sesuai dengan informasi Mister di akhir. Tapi sebelum Mister melanjutkan materi, Mister ingatkan ada beberapa anak yang belum mengumpulkan tugas di Moodle. Jadi silakan dikumpulkan untuk tugas pembuatan bagan dan keterangan dari hubungan pelaku ekonomi. Itu masih ada yang belum mengumpulkan. Oke, tadi pagi, Mister cek. masih ada yang belum mengumpulkan. Jadi hari ini, hari terakhir, ingat jangan sampai kalian tidak mengumpulkan tugas ini sudah kurang lebih satu minggu ya. Mister rasa sudah cukup waktunya. Seperti itu. Oke, Mister akan share PowerPoint-nya. Jadi seperti biasa, PowerPoint nanti bisa kalian lihat di model kalian. tapi, Mister sudah setting waktunya itu dapat dilihat di pukul 12.40. Jadi setelah pembelajaran selesai seluruhnya, baru kalian bisa lihat apa namanya, PowerPoint-nya di Moodle kalian. gitu ya. Oke, Mister akan share screen. Tolong tunggu sebentar. Seperti biasa, nanti kalau kalian ada pertanyaan, oke, kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di chat, gitu ya. Oke, ini materi kita hari ini, yaitu adalah perdagangan antar daerah dan antar negara. Ada juga yang bilang antar daerah itu antar pulau, antar negara itu perdagangan internasional, itu sama. gitu ya. Oke, kita mulai dari perdagangan antar daerah. Mister mulai dari pengertian dan tujuan perdagangan antar daerah. Nah, pengertiannya. Kegiatan tukar-menukar barang dan atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, kalau kalian lihat, kegiatan tukar-menukar barang dan atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama, itu arti dari atau pengertian dari perdagangan. Jadi, kalau ditanya perdagangan itu apa? Sederhananya adalah kegiatan tukar-menukar barang dan atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama itu seperti apa? Kalau kita lihat sejarah perdagangan, kalian akan lihat di sana adanya yang namanya sistem barter. Sistem barter itu artinya menukar barang dengan barang. Ada sistem yang namanya pembayaran. Sistem pembayaran itu kamu membeli suatu barang dengan membayar dengan mata uang tertentu yang diakui saat itu. Jadi, itu adalah kesepakatan. Jadi, kegiatan tukar-menukar barang dan atau artinya kamu bisa beli barang langsung dengan jasa. Gampangnya barang dan jasa berdasarkan kesepakatan bersama. Ingat, kesepakatan bersama di sini artinya kamu menggunakan sistem barter ya oke, kamu menggunakan sistem pembayaran ya oke juga, tidak masalah. Yang dilakukan antar daerah karena ini adalah pemberdagangan antar daerah antar daerah atau antar pulau kalau kamu menemukan perdagangan antar pulau itu sama dalam nah ini yang penting satu batas wilayah negara. Jadi, perdagangan antar daerah atau antar pulau ini dilakukan di satu wilayah negara. Jadi, di Indonesia ya Indonesia saja pulau-pulau di Indonesia daerah-daerah di Indonesia. Begitu dia sudah keluar pulaunya tidak berada di Indonesia atau daerah tidak berada di Indonesia berarti dia tidak termasuk perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau. Oke, paham ya? Jadi, pengertiannya di sini kuncinya adalah dia harus berada satu batas wilayah negara dalam satu batas wilayah negara. Jadi, daerah tersebut atau pulau tersebut berada dalam satu batas wilayah negara. Oke, tujuannya dari perdagangan antar daerah ini umumnya ada dua. Yang pertama adalah memperoleh keuntungan. Tentu ini adalah apa ya? Bukan mutlak. Maksudnya, tentu ini bisa menjadi tujuan pada saat suatu lembaga atau suatu badan usaha atau suatu seseorang melakukan suatu perdagangan. Yang pertama adalah memperoleh keuntungan. Memperoleh keuntungan itu seperti contohnya misalnya kamu di Bali di Bali kamu ambil contoh gini lah kerajinan Bali. Kerajinan Bali kalau kamu beli di Bali harganya bisa lebih murah daripada kamu beli kerajinan Bali yang berada misalnya di mana di Jakarta harganya bisa lebih murah karena apa di Bali itu daerah penghasilnya tentu saingan untuk pengharjin yang menghasilkan kerajinan yang sama itu juga banyak. Tapi kalau begitu dia jual dia jual di daerah yang lain itu harganya bisa meningkat. Itu adalah tujuannya memperoleh keuntungan. Yang kedua memperluas jangkauan pasar. Memperluas jangkauan pasar itu artinya dengan adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau ini berarti pangsa pasarmu tempat kamu bisa menawarkan barang atau jasamu itu akan makin luas. Tidak hanya misalnya di Bali bukan hanya di Bali atau di Denpasar tidak hanya di Denpasar saja tapi juga bisa keluar Denpasar bisa keluar Bali. Yang terpenting adalah berada di satu batas wilayah negara. Jadi itu pengertian dan tujuan perdagangan antar daerah. Sekarang faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar daerah. Faktor pendorong perbedaan faktor produksi yang dimiliki dan perbedaan tingkat harga antar daerah. jadi yang mempengaruhi jadi pendorong terjadinya perdagangan antar daerah itu umumnya ada dua faktor produksi dan tingkat harga. Faktor produksi berarti berhubungan dengan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Jadi faktor produksi yang dimiliki suatu daerah belum tentu dimiliki oleh daerah yang lain. Kalau daerah yang lain memerlukan faktor produksi tersebut dia tentu melakukan perdagangan faktor produksi dengan daerah ini. Begitu juga sebaliknya. Atau juga faktor produksi yang dimiliki secara khusus di daerah tersebut menghasilkan barang atau jasa yang khusus. Barang dan jasa yang dihasilkan secara khusus ini juga bisa diperdagangan ke daerah yang tidak bisa menghasilkan tersebut. Jadi faktor produksi yang dimiliki dari suatu daerah itu juga menjadi pendorong perdagangan atas daerah. Nah perbedaan tingkat harga tingkat harga di sini yang kayak tadi Muster jelaskan tingkat harga di sini jika kamu jual di suatu daerah mungkin kamu hanya bisa menjual di tingkat harga tertentu tapi kalau di daerah lain kamu jual kamu bisa lebih dari tingkat harga yang kamu jual di daerah kamu di daerahmu sendiri. Kayak tadi Muster contoh misalnya kerajinan Bali kamu jual di Bali mungkin harganya lebih murah dibandingkan kamu juga jual kerajinan Bali yang misalnya di Jakarta mungkin harganya lebih tinggi daripada kamu jual di Bali. Jadi tingkat harga antar daerah itu juga mempengaruhi perdagangan antar daerah. Atau juga bisa seperti ini. Misalnya kamu sebagai produsen di Bali kamu sebagai produsen di Bali terus bahan baku yang kamu harus gunakan jadi faktor produksi yang kamu harus gunakan berada di daerah anggaplah bedugul dan kintamani gitu ya anggap bedugul dan kintamani. Jarak ke bedugul jarak ke kintamani itu sama jadi biaya transport biaya yang lahir di luar biaya bahan baku itu sama. Nah bahan baku di bedugul misalnya kamu di kota dan pasar di bedugul bahan baku yang kamu butuhkan itu harganya misalnya 10 ribu anggap kayak gitu. Nah di kintamani dengan bahan baku yang sama yang kamu butuhkan harganya misalnya 8 ribu oke nah tingkat harganya berbeda nah itu juga mendorong terjadinya kamu perdagangan pasti kamu memilih ke tempat yang harganya lebih murah dibanding ya kan dibandingkan dengan daerah yang harganya lebih tinggi jadi kamu pasti akan menjalin hubungan perdagangan dengan kintamani bukan dengan bedugul nah itu contohnya ya oke jadi tingkat harga juga mempengaruhi perdagangan antar daerah oke manfaatnya nah yang pertama adalah alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen jadi alat pemuas kebutuhan bagi konsumen disini artinya ya dengan adanya perdagangan antar daerah tentu ada produk-produk atau barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan daerah tersebut bisa masuk ke daerah tersebut oke nah meningkatkan produktivitas nah kayak tadi contohnya kalau meningkatkan produktivitas disini karena ada perdagangan antar daerah mungkin bahan baku yang tadinya mahal kamu beli oke atau susah kamu cari gitu ya nah dengan adanya perdagangan antar daerah ini lebih mudah kamu cari atau lebih murah harganya sehingga produktivitasmu lebih tinggi oke nah berikutnya memperluas kesempatan kerja tentunya kalau dengan ada perdagangan antar daerah ini kalau produknya anggaplah produktivitasmu meningkat gitu ya maka tentu kamu lebih memerlukan tenaga kerja gitu ya maka kesempatan kerja yang apa namanya yang kamu buka untuk pengangguran itu juga atau angkatan kerja itu juga akan meningkat oke sebelum masuk ke perdagangan antar negara ada pertanyaan dulu silahkan chat mister kalau ada pertanyaan eh sorry sorry tidak ada oh ini ada yang nanya mister coba bisa dijelaskan lagi tukar menukar oh saya oke ini ada teman yang bertanya mungkin karena dia ada sedikit gangguan ya jadi kegiatan perdagangan itu perdagangannya ya perdagangannya itu adalah kegiatan tukar menukar barang dan atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama kesepakatan bersama itu artinya kalau gampangnya itu antara penjual dan pembelinya nah kesepakatan disini juga berbicara tentang sistemnya barter kah dengan pembayaran dengan mata uang kah gitu ya atau bagaimana nah itu termasuk kesepakatan itu adalah perdagangan jadi kalau kamu tanya pengertian perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang dan atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama kesepakatan seperti apa kesepakatannya ya dengan yang dilihat adalah bagaimana sistem pembayarannya kalau dia melakukan pembayaran menggunakan barter kah gitu ya jadi bagaimana cara tukar menukarnya oke oke kalau tidak ada pertanyaan lagi bisa mister di chat mister bisa lanjut biar mister yakin kamu mengerti gitu ya ini baru satu anak sih yang menyampaikan bisa lanjut mister yang lain mana nih kalau pagi kayak gini kalian kadang-kadang kurang aktif ini oke 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 mister lanjutkan ya ingat kalau ada pertanyaan silahkan kamu chat gitu ya kayak tadi temanmu ada yang nge-chat mister karena jaringannya kurang bagus jadi dia kurang jelas tentang perdagangan oke sekarang mister masuk di perdagangan antar negara ya perdagangan antar negara pengertian pengertian dan lingkup perdagangan antar negara mister mulai dari pengertian terlebih dahulu nah pengertiannya adalah kegiatan tukar menukar barang dan atau jasa berdasarkan kesepakatan atau perjanjian bersama suatu badan atau penduduk beda negara nah ini pengertian perdagangannya kan nah kata kuncinya adalah suatu badan atau penduduk beda negara jadi bisa suatu badan ekonomi atau badan usaha dengan badan usaha bisa suatu badan usaha dengan penduduk bisa penduduk dengan suatu badan usaha yang terpenting dia berbeda negara oke jadi kalau misalnya dia melakukan perdagangannya Indonesia dengan Singapura gitu misalnya itu berarti adalah perdagangan antar negara atau perdagangan internasional pelakunya gitu ya pelakunya bisa badan ekonomi dengan badan ekonomi atau badan usaha dengan badan usaha gitu ya gampangnya perusahaan dengan perusahaan atau penduduk itu artinya perseorangan perseorangan dengan perusahaan atau perusahaan dengan perseorangan oke jadi apa namanya tidak harus dari suatu badan usaha gitu tapi bisa juga dilihat dari perseorangan oke itu pengertiannya lingkupnya jadi ruang lingkup itu apa sih yang dimasukkan dalam perdagangan antar negara atau perdagangan internasional ini lingkupnya itu adalah yang pertama pasti adalah perpindahan barang dan jasa oke jadi perpindahan barang dan jasa itu artinya antar negara tersebut terjadi kalau terjadi perdagangan internasional biasanya terjadi perpindahan barang atau jasa dari negara satu negara ke negara yang lain nah berikutnya bisa juga perpindahan modal perpindahan modal di sini artinya perpindahan dana investasi dari satu negara ke negara yang lain contoh misalnya kalau kamu baca berita Tesla akan berinvestasi mobil listrik di Indonesia itu yang paling banyak sekarang headline-nya kalau itu terjadi itu adalah salah satu perpindahan modal jadi investasi perusahaan asing di Indonesia berikutnya perpindahan tenaga kerja tenaga kerja asing baik itu dari Indonesia ke luar negeri atau dari luar negeri ke Indonesia itu juga dikategorikan perdagangan luar negeri atau perdagangan perdagangan internasional yang berhubungan dengan tenaga kerja oke berikutnya perpindahan teknologi begitu terjadi perdagangan internasional atau perdagangan antar negara maka secara tidak langsung terjadi yang namanya perpindahan teknologi atau transfer teknologi ya transfer teknologi ini ya berhubungan lebih banyak kepada barang-barang atau jasa yang berhubungan dengan penggunaan teknologi tentunya contohlah yang sederhana yang kita bisa lihat di sehari-hari kamu beli smartphone atau handphone yang keluaran baru gitu ya tidak mungkin tidak mungkin tidak disertai dengan servis gitu ya atau jasa servis untuk jika terjadi kerusakan dari smartphone atau hp ini gitu ya nah begitu naik tingkatannya dalam arti teknologinya semakin canggih maka servisnya ini juga akan semakin canggih nah yang melakukan servis ini kan kalau kamu lihat kebanyakan adalah orang Indonesia yang paham yang sudah dilatih untuk dapat melakukan servis jika terjadi kerusakan dari HPMU ini nah secara tidak langsung ini terjadi transfer teknologi nah itu yang sederhana aja oke nah berikutnya lingkupnya itu adalah penyampaian informasi saat terjadi perdagangan antar negara tentu ada penyampaian informasi antar negara gampangnya kamu mau beli sesuatu di luar negeri kamu harus tahu harganya berapa nah begitu diinformasikan harganya berarti kamu tahu mendapat suatu informasi berapa ongkirnya gitu ya ongkos kirimnya nah kamu mendapatkan suatu informasi menggunakan apa kamu mengirimnya itu juga mendapatkan suatu informasi gitu ya jadi lingkupnya adalah bisa perpindahan barang dan jasa bisa perpindahan modal bisa perpindahan tenaga kerja perpindahan teknologi dan penyampaian informasi nah ini lingkup dari perdagangan antar daerah antar negara atau perdagangan internasional oke nah kegiatan perdagangan antar negara tentu ekspor dan impor gitu ya bisa rasa saya tidak perlu terlalu banyak menjelaskan kenapa bisa ekspor itu apa impor itu apa cuma bisa review sedikit ekspor itu kegiatan memasakkan barang dan jasa keluar negeri ya dengan tujuan nah ini tujuannya adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menjaga kestabilan kurs valuta asing jadi iklim kenapa menciptakan iklim usaha yang kondusif karena begitu ekspor itu terjadi ya ekspor itu terjadi maka barang yang tidak dapat terkonsumsi di dalam negeri secara tidak langsung itu bisa terkonsumsi untuk masyarakat luar negeri jadi misalnya nih gampangnya gini sederhananya gini kamu misalnya suatu kamu produsen kamu memproduksi seribu barang ternyata setelah kamu pasarkan di dalam negeri yang laku yang laku hanya 700 barang nah kalau tidak ada perdagangan internasional maka 300 ini akan menjadi kerugian kalau kamu mengalami rugi terus rugi terus rugi terus tidak belum lagi nanti kalau ada pesaing dari yang 700 bisa jadi 500 dan seterusnya nah maka usaha iklim usaha yang ada di daerah tersebut atau di iklim usaha di perusahaan pasti akan tidak baik banyak perusahaan yang akan bangkrut dan seterusnya nah jika terjadi ekspor maka secara tidak langsung secara tidak langsung kemungkinan yang tidak terserap di dalam negeri akan bisa terserap oleh masyarakat luar negeri maka iklim usahanya bisa menjadi kondusif kayak tadi 700 dalam negeri 300 mungkin oh walaupun tidak seluruhnya 250 ternyata laku di luar negeri ya kamu rugimu cuma 50 dari rugi 50 tersebut kamu lihat oh ternyata keuntungan yang diperoleh masih bisa menutupi jadi kan lebih kondusif atau ke 300 nya bisa laku di luar negeri jadi itu iklim usaha yang kondusif nah kalau menjaga kestabilan kurs valutasi semakin negaramu merupakan negara yang melakukan ekspor ke banyak negara maka kurs valuta asingmu negara tersebut akan lebih kuat lebih kuat itu artinya nilai tukar nilai tukarnya nilai tukarnya semakin tinggi dengan negara yang lain makanya kalau kamu lihat mister ambil dengan dolar Amerika satu dolar Amerika kalau tidak salah 14 ribu anggaplah 14 ribu mister cek tanggal berapa itu 14 ribu sekian satu dolar Amerika kenapa satu dolar Amerika itu bisa dengan di kurs dirupiahkan itu bisa jadi 14 ribu anggaplah seperti itu oke ya karena memang kita lebih banyak masih ber apa namanya dolar ini satu investasi dari Amerika banyak ada di Indonesia dua kita juga masih mengimport jadi dia Amerika yang mengekspor barang dan jasanya ke Indonesia oke selain itu juga dolar ini juga diakui sebagai alat pembayaran mata uang yang diakui banyak negara sebagai alat pembayaran sedangkan rupiah masih tidak nah makanya kursnya kursnya itu akan 1 dolar bisa 14 ribu rupiah jadi kita terlihat lebih kalau kita bayar 14 ribu cuma dapat 1 dolar oke nah kalau kita sering jadi kenapa Indonesia salah satunya tekniknya dalam meningkatkan ekspor yaitu untuk menjaga kestabilan kurs valuta asingnya supaya rupiah itu menguat karena apa misalnya nih luar negeri orang luar negeri atau badan usaha luar negeri ingin beli barangnya di Indonesia gitu ya jadi Indonesia mengekspor ke sana dia pembayarnya tentu dengan rupiah mau tidak mau dia melakukan penukaran jadi manfaat atau kegunaan dari rupiah itu lebih dirasakan di perdagangan internasional seperti itu jika seperti itu maka kursnya akan lebih stabil oke nah sedangkan kalau impor itu adalah kegiatan mendatangkan barang dan jasa luar negeri ke dalam negeri jadi memasukkan barang dari luar ke dalam negeri gitu ya dengan tujuan nah tujuan impor yang paling utama adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri kenapa mengimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri itu yang paling utama sebenarnya jika suatu barang atau jasa sudah terpenuhi dengan produknya di dalam negeri maka seharusnya tidak perlu melakukan impor impor itu dilakukan tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi perkembangannya tidak hanya sebatas itu gitu ya tetapi lebih banyak kepada untuk memenuhi alternatif kebutuhan konsumen kenapa mister bilang seperti itu karena kita sekarang banyak seperti itu contoh kamu mau beli apa baju baju merek lokal itu ada merek lokal itu artinya produksi dalam negeri itu ada terpenuhi gak mister rasa terpenuhi produknya tetapi karena untuk memenuhi kebutuhan selera konsumen yang ada mau gak mau terjadi impor karena kamu juga ingin punya baju brand dari luar negeri itu yang terjadi apa terjadi kenapa tetap mister kan seharusnya bisa terpenuhi jadi gak perlu ada impor iya memang tapi ada yang namanya pemenuhan selera konsumen itu peluang terjadinya impor di luar dari memenuhi kebutuhan dalam negeri walaupun terpenuhi seharusnya bisa terpenuhi dari produk dalam negeri sendiri tetapi karena ada selera konsumen yang berbeda mau tidak mau terjadilah impor supaya selera konsumen yang berbeda ini juga terpenuhi makanya tagline-nya adalah kalau pemerintah cintailah produk dalam negeri tujuannya karena impor itu tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri memenuhi kebutuhan dalam negeri itu kata kuncinya adalah jika terjadi kekurangan tapi perkembangannya tidak selamanya seperti itu impor itu juga terjadi untuk memenuhi kebutuhan selera konsumen dalam negeri komoditas perdagangan antar negara komoditas itu artinya barang apa yang sering diperjualbelikan antar negara yang pertama barang konsumsi barang konsumsi ini artinya barang yang kita konsumsi sehari-hari bahan pokok kita itu diperjualbelikan juga antar negara makanya kalau kamu lihat apa namanya barang konsumsi ada sehari-hari saja yang barang di dapurmu mungkin ada itu ada merk luar negeri ada dalam negeri berikutnya bahan baku dan bahan penolong kayak tadi Mr. bilang kalau dia lebih mempunyai suatu perusahaan dan lebih mudah mencari bahan baku di negara lain ya pasti dia akan membeli di negara tersebut barang modal barang modal ini berhubungan dengan peralatan mesin itu juga bisa menjadi komoditas perdanaan antar negara jadi barang yang digunakan sebagai modal suatu badan usaha barang modal itu barang tambang tentu yang kalau kamu sudah paham barang tambang ini berhubungan dengan atau yang kamu bisa teroleh barang tersebut dari pertambangan proses pertambangan gitu ya nah barang industri ya ini barang yang berhubungan dengan industri ya oke nah kalau kamu tanya kembali barang industri itu apa jadi dari bahan barang industri itu barang dari bahan baku ya dari bahan baku menjadi barang jadi oke jadi hasilnya ya ini yang diolah sudah dari bahan baku menjadi barang jadi itu yang disebut barang industri oke tadi mister lihat ada yang ngechat nih mister chat cek chat dulu ya oke nah itu barang konsumsi bahan baku atau barang bahan penolong ya setelah itu barang modal barang tambang sama barang industri nah ini biasanya komodit lima barang terini biasanya menjadi komoditas perdagangan antar negara baik ekspor maupun impor barang konsumsi kita bisa ekspor kita bisa impor bahan baku kita bisa ekspor kita bisa impor barang modal kita bisa ekspor kita bisa impor barang tambang dan barang industri pun sama bisa ekspor bisa impor oke mister akan lanjut ke kebijakan perdagangan antar negara jadi suatu negara jika melakukan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional tentu mengambil suatu langkah suatu kebijakan ingat pemerintahnya melakukan suatu kebijakan kebijakan kalian perlu ingat tugas di pelaku ekonomi pemerintah salah satunya adalah melakukan regulasi oke jadi mengeluarkan kebijakan kebijakan untuk suatu perdagangan internasional ya atau antar negara nah kebijakan yang pertama biasanya tarif ekspor dan impor oke tarif ekspor dan impor itu artinya biaya yang dikeluarkan jika kamu melakukan ekspor atau melakukan impor oke nah biasanya karena di suatu negara itu lebih penting lebih penting dan aku kutip itu adalah ekspornya dibandingkan impornya karena secara tidak langsung kalau dia ekspornya lebih tinggi daripada impor maka perekonominya dikatakan lebih baik gitu ya maka biasanya tarif ekspor itu lebih kecil dibandingkan dengan tarif impor tarif ekspor dan tarif impor di sini ingat pada saat kamu melakukan suatu ekspor atau impor akan ada biaya yang kamu harus tanggung gitu ya atas aktivitas ekspormu atau impormu itu yang disebutkan dikatakan tarif ekspor dan tarif impor oke berikutnya pembatasan ekspor dan impor nah pembatasan ekspor dan impor di sini adalah berbicara lebih banyak gitu ya lebih banyak jarang lah misalnya temukan menggunakan nominal berapa nominal harga gitu ya atau jumlah harganya tapi pembatasan ekspor dan impor di sini lebih sering adalah dengan nominal kuantitasnya atau jumlahnya jumlah barang anggap seperti kalau dia mau ekspor atau mengimpor barang gitu adalah jumlah barangnya yang boleh diekspor atau jumlah barang yang boleh diimpor nah di situ biasanya dibatasi ambil contoh misalnya suatu barang A mau diimpor ke dalam negeri gitu ya mau dimasukkan ke dalam negeri nah pemerintah mengeluarkan pembatasan impor jadi suatu badan usaha dalam negeri boleh melakukan impor barang tersebut tapi jumlahnya cuma 50 barang nah berarti dia cuma boleh mengimpor sebanyak 50 barang nah kembali lagi karena lebih penting apa bukan lebih penting dianggap lebih diutamakan adalah ekspor untuk meningkatkan ekspor biasanya pembatasannya lebih kepada barang impor dibandingkan dengan barang ekspor jarang jarang ada pembatasan barang ekspor lebih banyak adalah pembatasan barang impor nah pembatasan barang ekspor itu biasanya dilakukan kepada barang yang jumlahnya di negara tersebut juga terbatas ya contoh misalnya yang berhubungan dengan pertambangan oke nah itu kan terbatas jumlahnya itu biasanya ada pembatasan ekspor dari jumlahnya itu berapa yang boleh di ekspor gitu ya tujuannya adalah untuk juga menjaga supaya tidak terjadi eksploitasi eksploitasi sumber daya yang berlebihan nah jadi pembatasan ekspor pembatasan impor ini lebih kepada jumlah barang yang bisa di ekspor atau di impor oke nah berikutnya larangan ekspor dan impor larangan ini artinya kamu dilarang melakukan ekspor barang tersebut atau kamu dilarang melakukan impor barang tersebut oke jadi walaupun kamu memproduksi banyak di dalam negeri kamu mau jual ke luar negeri tapi kalau ada larangannya tidak boleh menjual produk yang kamu hasilkan maka kamu tidak akan bisa melakukan ekspor produk tersebut karena kamu dilarang oleh negara jadi ada namanya larangan ekspor dan larangan impor oke berikutnya ada yang namanya pemberian subsidi dan premi nah kalau subsidi ya biasanya biasanya lebih kepada pemerintah menanggung sebagian sebagian lagi tertanggung oleh yang melakukan ekspor atau impor nah kalau premi itu biasanya pemerintah langsung membayar sejumlah beberapa yang tertanggung oleh pemerintah jadi gini kalau subsidi itu biasanya gini subsidi itu biasanya menggunakan persentase lebih banyak menggunakan persentase atau sudah ada patokannya misalnya dari anggaplah tarif ekspor tarif ekspormu jika melakukan tarif ekspor itu adalah 50 ribu nah kalau pemberian subsidi biasanya dari 50 ribu tersebut disubsidi pemerintah misalnya 50% berarti 25 ribu akan tertanggung pemerintah 25 ribu akan tertanggung dirimu sebagai melakukan ekspor nah kalau premi itu biasanya langsung jadi pemerintah memberi bantuan berupa premi tarif ekspor jumlahnya 10 ribu kalau kamu ekspor tarif apa namanya tarif ekspor 100 ribu maka premi yang akan terpotong cuma 10 ribu oke paham ya bedanya kalau subsidi biasanya sudah ditentukan berapa persennya dari yang ada jadi misalnya kalau kamu 100 ribu tarif ekspor bukan kamu banyak ekspor 100 ribu kalau pemerintah sudah mensubsidi sudah bilang mensubsidi 50% berarti dari 100 ribu itu 50% akan tersubsidi kalau premi misalnya premi yang diberikan pemerintah untuk tarif ekspor adalah 10 ribu berarti kalau kamu mau 100 ribu bayar 200 ribu ya 10 ribu yang akan terpotong oke itu bedanya subsidi dan premi nah tujuannya dari kebijakan perdagangan antar negara ini mau tadi tarif ekspor impor pembatasan larangan pemberian subsidi atau premi tujuannya itu adalah untuk melindungi produsen dan konsumen dalam negeri terutama terutama yang misalnya disini adalah produsen karena apa kayak tadi mister bilang ekspor impor lebih berhubungan dengan produsen kalau dilihat juga ekspor dan impor yang lebih diutamakan adalah ekspor dibandingkan impor selama barang yang dihasilkan barang atau jasa yang diperdagangkan adalah barang dan jasa yang bisa dipenuhi di dalam negeri maka ekspor yang akan lebih diutamakan kenapa tujuannya adalah melindungi produsen kayak tadi contohnya pembatasan impor bayangkan kalau tidak ada pembatasan impor produk dari luar negeri masuk dengan bebas ke dalam negeri sedangkan produsen di dalam negeri bisa menghasilkan produk yang sama tentu yang terjadi adalah persaingan dagang akan semakin tinggi harga juga semakin rendah karena persaingannya semakin tinggi persaingan harga tentu yang terendah itu lebih diminati oleh konsumen terkadang karena terjadi hal seperti itu yang terjadi adalah kerugian bagi produsen dalam negeri satu harga barangnya murah dua belum ada pemikiran di konsumen bahwa barang dari luar negeri lebih baik daripada barang di dalam negeri itu ada pemikiran seperti itu di Indonesia aja kalau kamu tanya beberapa temanmu mungkin ada pemikiran seperti itu kamu kasih pilihan dua brand barang yang berbeda satunya produksi dalam negeri satunya produksi luar negeri mungkin dia milih yang di luar negeri karena dianggap lebih bagus lebih berkualitas dan seterusnya padahal belum tentu seperti itu tidak semua produk di dalam negeri itu tidak memiliki kualitas ingat kita sudah ada yang namanya standar nasional SNI gunakan itu contohnya barang jadi tujuannya adalah melindungi produsen dan konsumen dalam negeri terutama produsen berikutnya adalah manfaat perdagangan antar negara jadi yang pertama adalah memperoleh keuntungan ini sudah pasti yang kedua adalah memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri jadi kalau dia tidak bisa menghasilkan barang tersebut dia pasti mengimpor dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan di dalam negerinya nah menjalin persahabatan antar negara dengan ada perdagangan luar negeri tentu meningkatkan jalinan kerjasama antar negara secara tidak langsung seperti itu yang keempat transfer teknologi ini mister juga sudah jelaskan tadi jadi transfer teknologi berhubungan dari dengan gitu ya dari negara yang memiliki teknologi lebih tinggi ke negara yang teknologinya kandakutip lebih rendah gitu ya yang berikutnya memperluas pasar dengan ada perdagangan antar negara atau perdagangan internasionalnya tentu pangsang-pasangnya tidak hanya di negara tersebut tapi juga bisa keluar dari negara tersebut nah terakhir menambah devisa negara devisa negara berarti kalau ini lebih kepada jika terjadinya ekspor jadi pada saat terjadinya ekspor biasanya devisa negara itu kan dalam bentuk mata uang asing emas gitu ya nah devisa negara bisa bertambah oke sampai di sana dulu presentasi yang bisa master sampaikan ada pertanyaan ada pertanyaan oke ini pertanyaannya dari temanmu mister tadi ada lingkup perdagangan antar negara ya atau perdagangan internasional mister kalau lingkup perdagangan antar daerah itu apa mister nah kalau lingkup perdagangan antar daerah sebenarnya sama dengan lingkup perdagangan luar negeri jadi kayak tadi barang konsumsi bahan baku atau bahan penolong gitu ya barang tambang dan seterusnya sebenarnya sama saja tidak ada perbedaannya cuman memang apa kalau antar daerah gitu ya kalau antar daerah lebih kepada pemenuhan kebutuhan di daerah tersebut gitu ya jadi misalnya lebih banyak gitu kalau contohnya lebih banyak barang konsumsi yang biasanya di antar daerah kalau ruang lingkupnya tapi ruang lingkupnya sama antar daerah dengan antar negara itu sama ruang lingkupnya gak ada bedanya tapi kalau antar daerah itu lebih banyak biasanya barang konsumsi gitu ya mister yang di bagian kebijakan perdagangan antar negara itu ada pemberian subsidi dan premi-premi itu apa misalnya premi itu ya kalau kamu tanya premi gampangnya apa ya premi itu kalau misalnya bilang insentif kamu lebih bingung premi itu artinya biaya biaya yang dikeluarkan biaya yang dikeluarkan jika terjadi suatu kegiatan yang apa namanya ditanggung gitu ya itu premi jadi kayak tadi misalnya contohnya kalau subsidi itu biasanya menggunakan persentase kalau premi itu sudah langsung ada nominalnya jadi premi itu yang dibayarkan oleh pemberi premi oke seperti itu jadi apa ya hadiah atau insentif kalau kamu cari pengertian premi itu keluarnya biasanya hadiah atau insentif gitu ya makanya kalau misalnya premi asuransi kamu premi asuransi kamu berarti membayar setiap bulannya berapa dengan nominalnya tetap gitu kan dengan apa yang kamu akan dapat seperti ini kalau premi dari pemerintah untuk ekspor-impor itu biasanya ya kayak tadi bantuannya bantuan pemerintah untuk biaya tarif ekspor atau tarif impor itu premi kalau kamu cari pengertiannya premi ya pasti yang keluar adalah hadiah atau insentif oke nah itu premi misalnya kalau misalnya subsidi yang premi apakah kita harus barang tertentu apa syarat-syarat yang mungkin memperoleh kita membayar kita dapat subsidi oke kayak tadi mister bilang apakah barang tertentu tentu saja tidak semua barang dan jasa itu tersubsidi dan dapat subsidi dan premi oke tidak semua apa namanya tidak semua barang atau jasa itu mendapat subsidi dan premi nah tergantung dari apa namanya kebijakannya pemerintah atas suatu barang dan jasa apakah barang dan jasa tersebut layak diberikan subsidi atau preminya gitu ya apa syarat-syarat yang mungkin mempengaruhi saat kita membayar kita dapat subsidi atau premi ya tergantung dari barangnya dapat subsidi atau tidak gitu aja yang kamu barang atau jasamu itu mendapat subsidi atau premi atau tidak gitu aja oke nah barang atau jasa atau barangnya seperti apa jasa seperti apa kalian bisa cek sebenarnya secara online gitu ya di perdagangan di apa namanya kementerian perdagangan di sana ada yang mana dapat subsidi pemerintah gitu ya oke Mr. kalau kamu tanya Mr. barangnya apa saja Mr. juga gak bukan gak gini ya yang terbaru Mr. gak tahu apa gitu ya oke biasa dulu kalau Mr. waktu kuliah gitu ya waktu Mr. belajar tentang perangaan internasional kerajinan dalam negeri itu ada subsidinya oke jika tidak bukan ekspor itu ada subsidinya dengan jumlah tertentu loh ya dengan jumlah tersekian subsidinya sekian ada kalau lebih jelasnya kamu bisa cari ya sendiri nah terus ada pertanyaan Mr. sejumlah oh ini premi sejumlah uang yang dibayarkan oleh nasabah gitu Mr. kalau premi ini kalau premi asuransi sejumlah uang yang dibayarkan oleh nasabah ini bukan premi asuransi ya disini ada premi yang diberikan pemerintah kepada produsen kalau dia kepada produsen gitu ya saat melakukan ekspor atau impor jadi bantuannya pemerintah gitu oke itu premi yang disini gitu ya bantuannya pemerintah oke ada lagi kalau kamu bilang sejumlah uang yang dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya itu premi asuransi kayak tadi Mr. bilang kalau kamu bilang premi asuransi itu kan setiap bulan kita bayarkan dengan jumlah yang sama makanya kalau premi yang diberikan oleh pemerintah itu jumlahnya sama mau berapapun tarikhnya yang kamu kebayarkan jumlah yang dikeluarkan pemerintah sama beda dengan subsidi subsidi itu biasanya menggunakan persentase jadi dari 100% pembayarannya di subsidi 20% jadi mau 1 juta 20 juta 30 juta pembayaran tarifmu ya di subsidi 20% beda dengan premi kalau premi preminya adalah 1 juta kamu bayar 10 juta ya preminya 1 juta kamu bayar 100 juta ya preminya 1 juta oke itu bedanya premi dengan subsidi biasanya seperti itu oke tapi biasanya itu dijadikan satu subsidi dan premi karena ada juga orang yang bilang pada saat seseorang mendapat premi itu juga mendapatkan subsidi pemerintah bantuannya pemerintah oke tapi biasanya membedakan subsidi dan premi disana gitu ya oke ada lagi pertanyaan kalau tidak ada Mester akan akhiri karena sudah jam hampir jam selesai kita bisa dipahami ya ingat oh ini ada pertanyaan Mester saat premi diberi setelah pemerintah mengetahui harga barang atau tidak Mester tidak maksudmu gimana ini pemberian gini pemberian Mester ngerti pertanyaan pemberian kebijakan semua kebijakan semua kebijakan adalah dengan mempertimbangkan kondisi saat itu pemberian kebijakan mau larangan ekspor impor mau tarif ekspor impor mau pembatasan ekspor impor premi subsidi semua tergantung dari kondisi yang terjadi saat itu jadi kondisi yang terjadi saat itu artinya adalah pada saat pemerintah mengeluarkan kebijakan itu dia melihat keadaan saat itu dan prediksi keadaan ke depan nah salah satu salah satu poin yang digunakan sebagai bahan untuk apa namanya penentuan kebijakan itu salah satunya adalah harga barang dan jasanya salah satunya jadi kalau pertanyaanmu pada saat pemberian premi Mester gak bilang preminya pemberian kebijakannya apakah setelah pemerintah mengetahui harga barang tentu pemerintah mengetahui harga barangnya atau jasanya di saat itu sehingga dia bisa menentukan premi yang dia berikan berapa supaya kalau premi kita mau ambil contoh preminya supaya tidak terlalu memberatkan pemerintah tetapi juga bisa membantu produsen nah seperti itu jadi saling-saling menguntungkan tapi pada saat pemerintah mengambil suatu kebijakan pasti pemerintah melihat kondisi secara umum dan prediksi kedepannya seperti apa salah satunya harganya itu saja mungkin karena waktunya sudah habis yang Mester bisa bagikan ke kalian untuk perdagangan antar daerah dan antar negara atau perdagangan antar pulau dengan perdagangan internasional sama saja jadi kalau kamu ketemu pada dengan internasional itu penggagangan antar negara itu saja oke itu saja yang Mester bisa bagikan sampai bertemu di hari Kamis ya God bless you Tuhan Yesus memberkati oke selamat pagi anak-anak kelas 8C selamat pagi semuanya yang bisa dengar suara Mies silahkan open kameramu silahkan open kameranya sejina kanak-kanak halo Alisa Elda Alisa temen ya di tempat lain selain yang ada buku-bukunya Jerem Crystal Adele Ridas wow bercahaya sekali Ridas oke thank you sudah open kamera yang lainnya yang lainnya kalau tidak open kamera silahkan kasih reaksi jempolnya nak yang sudah open silahkan off kameranya oke kalau Noel Aurel Gilang Gabby Alicia ini coba Alicia sama Gabby open kameran lah sesekali Aurel Sheila Darren oh Tania halo Niel Darren Sevilla Kenson mana nih Kenson Alexis belum ada responnya halo Kenson Alexis oke halo baiklah sudah semua ya hari ini ulangan izin jadi tidak ikut pembelajaran Zoom acara keluarga oke anak-anak kita akan mulai kegiatan belajar matematikanya dengan berdoa dulu mari kita berdoa Bapak yang baik terima kasih Tuhan atas kesempatan yang kau berikan pada kami hari ini kamu boleh bertemu kembali dalam pelajaran matematika ya Bapak ya Bapak kami mohon berikan semangat suka cita hikmat kecerdasan daripadamu untuk anak-anak boleh belajar boleh semangat dalam berlatih mengenai soal matematika ya Bapak sehingga mereka boleh lebih paham tentang apa yang dipelajari dan juga berikan kami guru-guru boleh mengajar anak-anak dengan baik ya Bapak terima kasih ya Bapak di dalam nama Yesus kami mohon kesehatan kekuatan dan hikmat dan hikmat daripada halia amin oke anak-anak untuk hari ini kita akan bahas buku paket halaman 65 sampai 66 ya tabel yang ada di buku paket halaman 65 sampai 66 silahkan buka dulu buku paketnya halaman 65 sampai 66 oke yang sudah ada buku paket silahkan buka halaman 65 sampai 66 kalau sudah ketemu silahkan kasih jempolnya oke yang lainnya ayo ambil buku paketnya buka halaman 65 sampai 66 kita akan bahas tabel tersebut oke ini ya tabelnya bagi yang belum ambil buku paket silahkan dicermati nanti dicatat ya pembahasan kita karena suatu saat Miss akan berikan soal benar-salah atau ya tidak seperti ini jadi enggak biar enggak busan pilihan ganda terus nanti Miss kasih soal seperti inilah sekali-sekali oke untuk kuis untuk kuis atau untuk tes nanti oke yang mau menjawab nanti boleh pakai icon rest hand ya atau ada yang belum atau enggak bisa pakai rest hand silahkan info ke Miss ya enggak bisa pakai respon angkat tangan atau rest hand siapa tolong info Miss di kolom chat oh Rides nulisnya ya yang lainnya bisa ya kalau enggak ada yang info berarti bisa semua ya kita sepakat pakai rest hand ya jadi Miss enggak lihat kolom chat lagi ya oke apakah itu sudah kalian sempat jawab atau sempat pikirkan untuk paket halaman 65 sampai 66 kita on the spot aja ya coba pikirin ya sambil jalan oke hubungan antar unsur pada lingkaran yang pertama kita bahas tabel yang halaman 65 siapa yang mau silahkan oh siapa duluan Adel Adel duluan ya silahkan Adel jawabannya iya Miss dibaca pernyataannya ya Adel yang pertama panjang diameter sama dengan dua kali panjang jari-jari lingkaran ya jawabannya tuh lalu yang nomor dua ini kan sudah ya sudah pernah kita bahas di awal kalau panjang diameter itu sama dengan dua kali panjang jari-jari berarti panjang jari-jari sama dengan setengah dari diameter ya oke yang nomor dua silahkan Kennedy iya Miss dari pernyataannya baru jawabannya jumlah panjang busur besar dengan busur busur kecil sama dengan keliling lingkaran iya iya betul untuk ini juga jawabannya adalah iya oke penjelasannya seperti apa nah kalau kamu lihat di buku paket atau di LKS ya gambar busur pada lingkaran nah ini kan satu lingkaran titik pusatnya di tengah misalnya titik P lalu ada titik A ada titik B yang namanya busur besar atau istilahnya busur mayor itu adalah lingkaran lintasan pada lingkaran yang lebih panjang dari titik A ke titik B atau sebaliknya ya itu busur besar atau busur mayor sedangkan busur kecil nah yang ini lintasan yang lebih pendek dari titik A ke titik B jadi kalau itu dijumlahkan sama dengan keliling lingkaran ya oke yang nomor tiga siapa yang mau silahkan nomor tiga Ridas oh siapa itu silahkan ya Ridas busur adalah bagian dari keliling lingkaran lingkaran yang ya betul ya sesuai dengan yang sudah dibahas ya sudah ada di buku juga ya ini tidak jelaskan lagi ya oke sekarang yang nomor 4 siapa yang mau Jeremy ya ya keliling lingkaran adalah busur terbesar tidak kenapa karena keliling lingkaran adalah busur terpanjang pada lingkaran sedangkan busur terbesar itu diameter busur dengan tali busur beda Jeremy tadi penjelasannya Jeremy sudah masuk ke pernyataan ini loh a keliling lingkaran adalah lintasan ter panjang kan berarti dia busur terbesar Jer diameter adalah tali busur ter panjang jadi jawabannya harusnya iya Jer ya kalau sesuai penjelasanmu kalau diameter itu hubungannya dengan tali busur tapi kalau keliling itu dengan busur panjang busur ya ini jawabannya besar nah ilustrasinya seperti apa nah gambarnya jadi gini secara visual kita bisa lihat di slide mu anggaplah ini lingkarannya gini ya misalkan titik A dan titik B ada di situ ya jadi lintasan busurnya sama dengan keliling lingkaran ya kan jadi keliling lingkaran itu adalah busur terbesar nah kita kembali juga ke pernyataan nomor 2 dan 3 nomor 4 itu akibatnya jadi jumlah panjang busur besar dan jumlah panjang busur kecil adalah sama dengan keliling lingkaran lalu busur itu itu adalah bagian dari lingkaran nah berarti busur terbesar apa ya sama dengan apa sama dengan keliling lingkaran begitu ya oke tidak apa-apa jaren kita lanjut yang nomor 5 diameter siapa ini Kennedy ya silahkan Kennedy diameter adalah tali busur terpanjang iya diameter adalah tali busur terpanjang nah tadi sudah dibahas ya jawabannya adalah ya betul Kennedy nomor 6 nomor 6 siapa yang mau Noel silahkan Noel apa tema selalu tegak lurus dengan suatu tali busur iya iya betul jawabannya iya sesuai dengan definisi ya atau pengertiannya apa tema apa tema itu adalah jarak terdekat dari titik pusat ke tali busur nah kalau bicara jarak terdekat pasti kita ambil garis yang tegak lurus jadi nanti disitu hubungannya dengan Pitagora sadaterma untuk mencari sisi miringnya atau siku-sikunya panjang apa temanya itu ya oke nomor 7 siapa mau nomor 7 silahkan nomor 7 ada yang mau coba masih ingat yang mana namanya tembereng salah gak apa-apa ya nak kita kan masih bersama-sama belajar ya jadi ini titik pusat P terus misalnya ada juring AB terus ada tali busur AB disini nah tembereng kan yang mis warna itu ya nah jadi kalau mis ambil juringnya dengan temberengnya itu seperti ini gambarnya seperti pizza potongan pizza terus kalau mis garis ini kayak cone juga ya kayak ice cone yang kebalik oke itu titik P AB nah ini kalau dipecah lagi jadi gambar segitiga dengan seperti gambar setengah lingkaran seperti ya tapi itu bukan benar-benar setengah lingkaran nah jadi apa kesimpulannya dari gambar mis dan pernyataan nomor 7 silahkan coba simpulkan yang namanya tembereng yang mana nah ini bagian yang yang mis pandai warna itu tembereng kalau juring ya keseluruhan keseluruhan ini PAB ya nah ini juringnya ada yang mau nah itu udah keluar jawabannya ya jadi jawabannya adalah ya luas tembereng sama dengan luas juring jadi luas tembereng PAB APB adalah sama dengan luas juringnya sorry luas tembereng dengan batasi dengan AB ini ya luas juringnya luas juring PAB dikurangi luas segitiga ABP jadi dapatlah ini jadi dikurangin nah itu kalau digambar dapatlah yang namanya tembereng jadi untuk bicara tentang juring dan tembereng itu bicara tentang daerah sedangkan panjang usur itu bicara tentang lintasan oke kita lanjut nomor delapan silahkan Adele jika semakin besar luas suatu juring maka ukuran sudut pusat yang bersesuaian dengan juring tersebut akan semakin besar juga jawabannya iya iya betul misalnya begini untuk yang nomor delapan itu iya kebetulan kita belum ketemu yang tidak ya untuk tabel ini nah untuk yang pertama misalkan ini sebuah lingkaran terus mis buat sudut pusatnya adalah 90 derajat 90 derajat itu tandanya 90 derajat nah ini ruas juringnya kan 1 per 4 lingkaran terus yang kedua mis buat lingkaran itu sudut pusatnya adalah 120 derajat nah ini ruas juringnya tambah lebar tambah besar terus yang ketiga mis buat 180 derajat sudut pusatnya jadi kan segini ya setengah lingkaran jadi semakin besar sudut pusatnya semakin luas satu juring atau semakin luas juringnya semakin besar juga sudut pusatnya itu yang nomor delapan nah untuk yang nomor 9 siapa mau yang nomor 9 ada yang mau silahkan raise hand tangannya nomor 9 nah sekarang berkaitan dengan panjang busur semakin kecil panjang busur maka ukuran sudut pusat yang menghadap busur juga semakin kecil nah lihat kembali aja yang oke mis gambar unang aja ya mis gambar 2 aja ya untuk perbandingannya nah ini yang sudut 90 derajat ya busur AB disini titik pusatnya P titik pusatnya P nah ini kan busur AB panjangnya segitu ya kalau 90 derajat nah yang kedua kalau misalnya misalkan bandingin sama yang 180 deh biar kelihatan ya ini 180 derajat titik A dan B disitu nah ini busur yang menghadap sudut pusat AB ya sudut pusat APB nah ini sudut pusat B nah jadi itu jawabannya adalah ya ya jadi ini 90 derajat kan lebih kecil dari 80 derajat ya jadi semakin kecil sudut pusatnya maka ukuran panjang suatu busurnya juga semakin kecil lintasannya ini ya dari A ke titik A ke titik B gitu ya oke silahkan dicermati kalau ada pertanyaan silahkan tanya jadi untuk tabel yang pertama ini semua jawabannya ya ya ada yang ingin ditanyakan untuk penjelasannya silahkan tanyakan boleh di kolom chat boleh unmute bisakah paham yang bisa paham yang bisa paham boleh kasih jempolnya anak-anak oke thank you baru lima orang yang respon silahkan yang lainnya ke tabel kedua ada 6 pernyataan siapa yang mau nomor 1 nomor 1 setiap tali busur adalah diameter jawabannya tidak tidak ya karena ini kata setiap nah ini garis bawahi kata setiap tali busur adalah diameter nah kalau ini lingkaran AB itu adalah diameter berarti AB adalah tali busur benar ya AB itu adalah tali busur dan dia juga diameter tapi kalau ada garis lain disini misalnya garis AC atau BD nah AC dan BD apakah juga dia juga adalah tali busur benar tapi apakah AC dan BD juga diameter kan tidak ya maka kalau disini ada kata setiap berarti jawabannya tidak tapi kalau misalnya ada kata setiapnya diganti dengan kata ada gitu ya ada tali busur yang merupakan diameter berarti jawabannya iya ya jadi perhatikan kalimatnya oke yang nomor 2 silahkan yang udah 3 kali kita kasih kesempatan ke teman yang lain dulu ya nomor 2 siapa mau silahkan setiap diameter adalah tali busur ayo gimana nih atau mis tunjuk ya mis tunjuk ya coba Aurel kasih pendapatmu Aurel yang nomor 2 Aurel di-unmute ya Aurel ya mis tidak lihat kolom cat tidak mis tidak setiap diameter adalah tali busur setiap diameter nah sekarang kebalikan dari pernyataan nomor 1 nih tadi kan setiap tali busur adalah diameter jawabannya tidak tapi apakah setiap diameter adalah tali busur diameter sudah pasti tali busur ya jadi jawabannya iya semua diameter pasti tali busur satu lingkaran kan cuma punya satu diameter ya yang itu aja satu tengah-tengah tulas garis AB dia juga dia pastilah tali busur jawabannya iya ya Aurel ya oke tidak apa-apa silakan yang nomor 3 lingkaran adalah busur terbesar nah ini sudah dibahas di tabel sebelumnya maksudnya disini keliling lingkaran ya keliling lingkaran adalah busur terbesar benar gak ya atau tidak Noel ya miss ya betul oke good kita lanjutkan nomor 4 siapa mau coba oke silakan nomor 4 siapa mau coba kasih pendapat pada tali busur yang berimpit dengan diameter tali busur tersebut tidak memiliki ato tema bagaimana menurut Kristol nah menurut Kristol bagaimana nih Krist silakan Kristol tali busur yang berimpit dengan diameter nah seperti gambar yang nomor 2 nah diameter itu kan tali busur juga ya punya gak apotema kalau disini dibilangnya tidak memiliki apotema ya atau tidak benar atau salah ternyataan itu Kristol tidak berikan pendapatmu Krist cek Kristol miss tidak dengar suaranya ya miss ya miss ya ya miss gimana ya miss ya betul oke betul tidak punya apotema ya apotema itu kan tegak lurus dengan tali busur dan melalui titik pusat atau dia dibilang jarak terdekat dari titik pusat ke tali busur nah kalau berhimpit gitu kan gak ada jarak ya jadi gak punya apotema oke selanjutnya nah untuk yang nomor 5 dan 6 ini miss langsung kasih tau karena mungkin belum sempat baca atau kita juga miss belum sempat singgung sama sekali nah untuk yang nomor 5 dan 6 itu juga jawabannya iya nah luas juring sebanding dengan sudut pusat yang bersesuai dengan juring tersebut jadi nanti kalau mau cari luas juring luas juring disimbolin disini LJ sama dengan alpha kalau di buku mungkin ditulisnya alpha sebenarnya itu adalah berapa sih besar sudut pusatnya ya jadi misalkan X aja per 360 derajat dikalikan dengan luas lingkaran ya kalikan dengan luas lingkaran terus kalau jadi dibilang sebanding luas juring sama dengan X X nya itu kan sudut pusat ya dia sebagai pembilang maka dia sebanding jadi seberapa bagian sih juring yang misalnya sudut pusatnya 90 nih ini 90 derajat kan ya juringnya maka luas juring itu 1 per 4 dari lingkaran ya kan karena 90 per 90 derajat per 360 derajat nanti dikalikan dengan luas lingkaran nah ini kalau dicoret disederhanakan jadinya dapatnya 1 per 4 jadi kalau ada juring yang ukuran sudut pusatnya nah ini sudut pusat ya AOB sudut pusat AOB yang disini adalah 90 derajat berarti itu sama dengan 1 per 4 lingkaran penuh ya terus kalau panjang busur itu hubungannya dengan keliling nanti panjang busur atau PB sama dengan X juga nanti kita lihat juga sudut pusatnya per 360 kali keliling lingkaran ya sesuai dengan sifatnya tadi busur itu adalah bagian dari lingkaran jadi untuk mengetahui panjang busur kita harus lihat berapa ukuran sudut pusatnya per 1 lingkaran penuh itu kan 360 derajat ya kita kalikan dengan ukuran panjang keliling lingkarannya ya oke itu dia untuk pembahasan buku paket halaman 65-66 silahkan dicatat atau di screenshot boleh catatnya di buku catetan ya jangan di buku paket karena buku paketnya akan kamu kembalikan lagi dan kamu nanti akan diberikan dipinjamkan juga kepada adik kelas semua yang selanjutnya ya oke silahkan nak ada yang ditanyakan jadi ringkasnya untuk yang tabel pertama itu jawabannya ya semua lalu untuk tabel kedua hanya nomor 1 yang jawabannya tidak ya oke sudah bisa dipahami yang bisa paham atau sedihnya masuk masuk akalmu silahkan kasih jempol oke thank you dua orang tiga orang empat oke mudah-mudahan bisa ya unsur-unsur ini adalah hal dasar yang harus kamu pahami ya yang mana sudut pusat yang mana buka yang mana sudut keliling syala gimana syala bisa syala cek syala bisa syala bisa paham kah ya oke sekarang oh makin mencerna oke silahkan sebentar masih mencerna berarti miss ini ya miss tampilin lagi ya atau enggak selamat menikmati Oke? Sekarang coba kalian buka LKS. LKS halaman 35-36, perhatikan nomor 1-8. LKS halaman 35-36, nomor 1-8. Silahkan dibuka LKS-mu yang sudah ketemu, silahkan kasih reaksi jempol. Kita akan bahas nomor 1-8 itu. Mungkin sebelumnya mis kasih kamu kesempatan berpikir 10 menit, setelah itu baru kita bahas ya. Itu masih tentang unsur-unsur. Silahkan dipikirkan nomor 1-8 dalam waktu 10 menit. Nanti kita akan bahas. Sudah 10 menit berlalu anak-anak, kita akan bahas. Silahkan, nanti yang mau silahkan raise hand ya. Nomor 1. Siapa yang mau nomor 1? Kennedy? Silahkan. Apotema pada lingkaran tersebut adalah C, O-N. O-N, ya betul. C. O-N, jelas ya. Apotema itu adalah garis yang tegak lurus dengan tali busur yang ditarik dari titik pusat O. Oke, nomor 2. Angkat tangan ya, anak-anak. Angkat tangan ya. Adel, mau kasih kesempatan ke yang lain? Oke, Miss. Coba yang lain dulu ya. Adel? Eh, sorry, Adel. Lagi nomor 2. Ridas. Ridas, silahkan. Nomor 3, Miss. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2, luas garis BC disebut tali busur. Tali busur, betul. D, ya. Oke. Yang nomor 3. Sebentar. Siapa ini yang angkat tangan? Dulu, one. Noel. Oke, Nia, silahkan. Noel? Iya, kan, Miss. Baca soalnya, nak. Ya. Darah yang diarsir pada gambar adalah tembereng. Tembereng. Tuh. Yang diarsir pada soal nomor 3 itu tembereng. Nomor 4. Aurel. Silahkan, Aurel. Jarum panjang sebuah jam dinding bergerak dari pukul 10.20 sampai 10.45. Lintasan ujung jarum berbentuk busur lingkaran, A. Iya. Itu nanya apa? Ngasih tahu. Ngasih tahu, Mi. Iya, betul. Busur, ya. Kalau dibilangnya lintasan, berarti busur. Jadi, anggaplah ini jam dinding. Nah, gitu ya. Terus, jarum panjang kalau di menit ke-20 itu kan di angka 4 ya. Sampai ke menit ke-45, berarti sampai di angka 9. Nah, lintasannya yang ditunjuk. Lintasan itu berarti nanti di sini adalah busur. Ya, ngga. Kalau tapi nanti kalau dibilang daerah. Daerah yang dilalui oleh jarum panjang. Maka itu baru nanti jawabannya adalah jure. Kalau dia bicara lintasan, berarti adalah panjang busur. Jadi, kalau ada kata lintasan, itu pasti kaitannya dengan busur atau keliling lingkaran. Silahkan, ini sebagai catatan buat kalian. Note ya. Kalau bicara soal lintasan, pasti itu bicara tentang keliling atau busur. Tapi kalau bicara tentang daerah, itu adalah pastinya dia membicarakan tentang juring. Juring lingkaran atau luas. Juring atau luas lingkaran. Oke, good. Nomor 5. Aurel lagi? Oke, boleh. Panjang diameter lingkaran yang berjari-jari 24 adalah D, 48 cm. Ya, betul. Jari-jari diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Jadi, tinggal 12 dikali 2 sama dengan 48. Oke. Nomor 6. Yang lain coba. Kennedy udah tiga, Ken. Yang lain ya? Kasih kesempatan yang lain boleh? Boleh. Noel juga udah tiga, Noel. Nah, yang lain? Ayo. Siapa? Masa di sini cuma, dari tadi yang jawab cuma 5 orang nih keluarga Fatma. Sama Jerem 6. Jerem mungkin mau coba nomor 5 aja? Jerem? Sorry, nomor 6 maksudnya. Oh, Crystal. Oke. Nomor 6, Crystal silahkan. D ya? Oke. Apa jawabannya, Chris? D. D, BE dan CH. Belum tepat. BE dan CH belum tepat. Yang pasti. Pasti sama panjang. Tali busurnya yang mana ya? Ayo. Dia pastinya melalui suatu titik yang sama. Kuncinya di sana. Adalah? Yang lain. Yang lain dulu deh. Coba. Coba ya. Sefila. Sefila coba, Seth. Nomor 6, pendapatmu apa? Sefila. Sefila. C. C. Apa nama ruas garisnya? Coba disebutin. BE dan DG. BE dan DG. Betul, Sefila. Karena apa, Sefila? Boleh kasih alasan? Sefila. Bentar. Sefila. Ya. Ya. Cek. Nah, itu kan garis, ruas garis BE dan DG itu sama-sama melalui titik pusat lingkaran ya. Sama-sama melalui titik O. Berarti garis BE dan DG adalah diameter. Kalau diameter, sudah pasti panjangnya sama. Ya kan? Tapi kalau ruas garis AF dengan BE kan, kalau AF itu kan lebih di atasnya ya, lengkungannya. Jadi dia pastinya lebih kecil daripada panjang diameter. Jadi kalau misalnya ini lingkaran. Misalnya ini diameternya di situ ya. Nah, anggap lah itu lingkaran. Terus diameternya di garis tengah. Kalau nggak mau pas. Oke, anggap lah begitu. Nah, misalnya itu diameternya. Terus kalau garis yang lebih di atasnya itu pasti kan panjang, lebih pendek dia ukurannya. Jadi yang udah pasti sama adalah yang merupakan diameter. Kecuali nanti diketahui gini ya. Apa namanya? Ukuran panjangnya. Baru kita bisa tahu dengan pasti. Tapi kalau nggak, yang jelas, yang pasti, sama panjang adalah kalau tali busur itu sama-sama merupakan diameter. Oke, itu nomor enam. Nomor tujuh? Silahkan siapa yang mau nomor tujuh? Nomor enam C ya, yaitu luas garis BE dan DG itu keduanya adalah diameter. yang nomor tujuh siapa yang mau? Selain Kennedy dulu coba ya, ya Ken. Kasih tempat yang lain ya. Ridas, oke Ridas, boleh. Silahkan Ridas. Nomor tujuh. Dibaca pernyataannya, Miss. Pernyataan yang kamu menurutmu benar aja yang dibaca. Oh iya. Nomor tujuh itu jawabannya saya B. Dua dan tiga. Iya, bunyinya? Dibaca nih. Iya, dibaca bunyi pernyataan dua dan tiganya. Garis yang ditarik dari titik pusat lingkaran dekat lurus pada sebuah tali busur disebut apotema. Daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran disebut nemereng. Iya, betul. Sesuai definisi, yang tepat dari pernyataan tersebut adalah nomor dua dan tiga. Iya, betul Ridas. Good. Dua dan tiga ya. Nomor delapan, terakhir. Jerem. Iya, silahkan Jerem. Nomor delapan, perhatikan gambar berikut. Sudut pusat lingkaran U adalah A. POQ dan POR. Iya, betul sekali. POQ dan POR. Sudut POQ dan sudut POR. Bisa dijelaskan alasannya? Menurut Jerem, alasannya adalah? Menurut saya itu, dia itu apa namanya? Dari semua garis itu, sudutnya itu ke arah tengah dia. Ke arah O. Iya, titik sudutnya adalah titik O. Ya, kalau titik pusat. Sudut pusat itu adalah sudut yang melalui titik pusat lingkaran. Ya, sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya adalah titik pusat lingkaran. Titik sudutnya adalah titik pusat lingkaran atau titik tengah lingkaran. Oke, itu penjelasannya. Bagus. Jadi, karena kalau dari nama sudutnya, nama sudut itu kan terdiri dari tiga huruf ya. Kalau ini P, O, Q, POR. Nah, lihat saja huruf yang di tengah. Huruf yang di tengah, huruf apa? Sama enggak dengan titik pusat lingkarannya? Oh, kalau sama, sudah pasti dia jadi nominasi sudut pusat. Nah, tapi perhatikan juga nanti huruf pertama dan huruf terakhir. Benar enggak dia ada di lingkaran huruf tersebut, titik tersebut? Kalau ini titik P, Q, dan R kan ada di lingkaran ya. Di lintasan lingkaran itu. Sedangkan O itu adalah pusat. Jadi benar, sudut PO, Q, dan POR. Tapi sudut PR, Q. Nah, PR, Q. Terus diambar lingkarannya. Misalnya ini ya. PO, Q. Terus ke sana ada R. Nah, dibuat kamu gambarnya seperti ini. Jadi agak bingung mungkin ya. Ini S. Nah, kalau PR, Q. Nah, ini kan dia sudutnya di sini ya. Sudutnya di R. Ada di lintasan lingkaran. Jadi dia bukan sudut pusat, tapi dia sudut keliling namanya. Kalau sudut pusat, titik sudutnya harus di titik pusat, yaitu titik O. Mk jawabannya. Oke, sampai di sini. Bisa dimengerti. Ada pertanyaan, kah? Ada pertanyaan, anak-anak? Silahkan. Tidak ya. Bisa paham ya. Yang bisa paham, boleh kasih jempolnya. Oke, dua orang saja. Baru empat. Ya, enam. Lapan. Oke. Oke. Yang bengong? Gimana tuh? Ya. Oke, baiklah. Silahkan dipelajari lagi, anak-anak. Dan coba baca LKS-mu halaman 37 ya. Tentang hubungan antar sudut. Hubungan sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran ya. Oke, untuk hari ini misrasa cukup. Sampai di sini. Sampai bertemu lagi nanti hari Rabu untuk pelajaran matematikanya ya. Kita akhiri dengan doa, anak-anak. Mari kita berdoa. Supaya yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang pelajaran matematika. Anak-anak boleh belajar tentang huncur-unsur pada lingkaran dengan lebih jauh ya Tuhan. Dan boleh latihan soal. Kiranya Engkau berkati supaya anak-anak boleh tetap semangat, tetap bertekun dalam belajar. Sehingga boleh lebih paham lagi materi yang sedang dibahas ya Bapak. Terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu. Kami akan melanjutkan aktivitas kami dengan istirahat. Kami mohon senantiasa penyertaan dan gendungan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak sampai jumpa lagi. God bless you. Baik selamat pagi anak-anak kelas 8C. Jadi berjumpa kembali dengan Miss, Miss Cahya dalam pembelajaran daring, pembelajaran bahasa Bali ya. Hari ini hari Senin tanggal 8 Februari 2021. Jadi mudah-mudahan anak-anak kelas 8C semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah sesuai dengan agenda kita. Jadi hari ini Miss mengadakan penilaian harian yang pertama. Ya jadi untuk itu silakan anak-anak semuanya menyiapkan diri. Sebelumnya apakah semuanya sudah siap? Semuanya sudah stand by. Tolong kasih tanda. Oke. Jadi Miss tidak panggil satu per satu untuk mengefisienkan waktu ya. Biar tidak terlalu lama. Baik sebagian besar sudah. Jadi langsung saja ya untuk mengefisienkan waktu. Silakan anak-anak dibuka moodlenya. Dibuka moodle kemudian dicari pelajaran bahasa Bali. Nanti di situ sudah ada topiknya sendiri penilaian harian satu bahasa Bali. Ya silakan anak-anak langsung jawab. Langsung dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi di situ Miss persiapkan untuk dua kali percobaan. Jadi anak-anak bisa mencobanya dua kali. Nanti akan Miss ambil nilai yang tertinggi. Ya dari masing-masing itu akan Miss ambil nilai yang tertinggi. Silakan dikerjakan dengan baik. Agar nilainya bisa di atas KKM. Jadi nanti jika ada yang kurang jelas, kurang paham. Bisa didiskusikan di forum chat. Jadi mistegaskan sekali lagi. Tidak ada yang menanyakan terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Paham? Baik kalau sudah paham silakan mulai bekerja. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati. Baik. Mengerjakan. Sudah selesai. Ya bagaimana nilainya? Bagus. Ya. Baik. Yang sudah selesai. Jadi bisa istirahat ya. Jadi yang sudah selesai bisa langsung istirahat. Jadi untuk nilai nanti keseluruhan, Miss umumkan minggu depan ya saat pertemuan daring berikutnya. Dan juga sekalian Miss mengumumkan siapa-siapa saja yang remedial dan juga pemenuhan tugas-tugas sebelumnya. Jadi mudah-mudahan semuanya mendapatkan nilai di atas KKM. Jadi tidak perlu mengikuti remedial lagi. Ya baik. Karena waktu yang tersedia hampir habis. Sudah selesai ya. Jadi kurang lebih lagi tiga menit. Silahkan nanti bisa dilanjutkan. Nanti di situ juga Miss atur pengerjaannya sampai pukul 21 nanti malam ya. Jangan sampai. Yang belum selesai sekarang. Di saat jam ini bisa dilanjutkan setelah jam pelajaran terakhir. Biar tidak mengganggu jam pelajaran berikutnya. Baik. Untuk hari ini. Untuk sekarang silahkan istirahat. Ada pertanyaan sebelum Miss akhiri? Baik jika tidak Miss tutup. Jadi anak-anak kelas 8C tetap jaga kesehatan. Tetap semangat belajar. Sampai berjumpa di pertemuan daring minggu depan. Selamat siang. Tuhan memberkati. Oke selamat siang. Selamat siang. Halo, selamat siang. Ya baru satu yang nyahut. Yang lain, yang lain. Halo, halo. Selamat siang. Oke selamat siang Ridas. Ya tiga selamat siang Alisa. Empat, lima. Oke. Ya rata-rata sudah siap ya untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ya shalom, selamat siang. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Mister bisa minta tolong Elda untuk berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Biasu, sekarang kami memulai pelajaran IPA bersama Mr. Niko yang akan mengajar kami. Kabupaten, supaya akhirnya apa yang diadakan oleh Mr. Niko dapat kami mengerti Biasu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Biasu, kami selamat berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Nah, sebelum ini ada yang kiranya mungkin kalian ingin diskusikan. Kita akan latihan soal. Jadi, sebelum itu mungkin ada yang kalian ingin diskusikan dulu tentang sistem pencernaan. Mungkin kalian masih ada beberapa-beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab. Terima kasih telah menonton. Oke, ada satu ini. Oh, belum ada. Ya, kalau memang belum ada, jadi berarti kalian sudah siap ya. Siap untuk latihan soal. Jadi, silakan dibuka modulnya. ya, Mr. sudah memberikan satu tugas di situ, mengerjakan soal LKS, halaman 146 sampai 149. Ya, di situ silakan kalian mengerjakan tugasnya. Mudah hanya mengerjakan LKS ya. Jadi, recordingnya akan Mr. matikan.